Halo semua, selamat datang kembali di channel kami di modem semerah Sekarang kita bakalan coba melakukan konfigurasi perangkat ONT ya Dari Chinese, ini dengan serinya seperti ini HS8145C5 Jadi kita bakalan konfigurasi perangkat ini menjadi asus point Untuk perluasan jaringan dari modem orbital concert kita Atau bahkan kita bisa gunakan untuk memperluas jaringan di area yang blank Nah disini sebelum bisa kita pakai sebagai asus point Maka perlu kita melakukan konfigurasi Nah untuk melakukan konfigurasi disini saya menggunakan HP aja ya Nah disini saya juga siapkan satu unit HPnya teman Jadi kita tinggal lakukan konfigurasi Nah untuk melakukan konfigurasi disini kalian itu harus terhubung terlebih dahulu ya Ke SSID dari perangkat ONT ini Kemudian untuk passwordnya kalian bisa lihat di bagian belakang ya Nah disini itu ada passwordnya Kalian lihat aja WPAPSK ya Kemudian WPA2PSK Nah disinilah terdapat kode password wifi nya Nah sekarang kita tinggal masukkan aja ke HP ya Kita masukkan terlebih dahulu supaya bisa kita pakai Kalau misalnya tidak salah saya input itu langsung terhubung ya Jadi kita tunggu aja Nah seperti ini Kalau passwordnya benar Jadi dia bakalan secara otomatis langsung terhubung ya Selanjutnya tinggal kita mengakses ke alamat IP gateway nya Untuk masuk ke dalam perangkat ya Kita pakai aja browser dari Chrome ya teman-teman ya Karena ini yang paling banyak di HP ya Kita tinggal ketik aja 192.168.100.1 ya Kemudian kita buka Nah ini tampilan awalnya Kita tinggal masukkan aja username dan passwordnya Nah ini dari brand Huawei juga teman-teman ya Disini ada logo dari Huawei HS8145C5 Paksudnya telekom ya Admin kemudian admin telekom Kemudian kita login Nah seperti ini kita sudah berhasil dialihkan ke halaman panelnya teman-teman ya Disini tetap menyala lampu merah ini Karena kita tidak menggunakan kabel fiber teman-teman Jadi kita bakalan pakai port LAN ini Yang 1, 2, 3, 4 Oke sekarang kita lanjut ke tahap konfigurasinya Masuk ke menu advance Terlebih dahulu Kemudian ke security nya Farewell level itu kita matikan aja ya Disable Supaya nanti perangkat lebih mudah terhubung Seperti itu Kemudian kalian masuk ke menu LAN Ini layer 2, 3 port Nah ini di checklist aja semua Supaya bisa kita pakai nanti ya Kita apply Nah seperti ini Kemudian selanjutnya masuk ke menu 1 ya Kemudian disini kalian buat dulu new grid ya Untuk membuat profile baru Kemudian disini root 2, 1 itu dirubah menjadi bridge Kemudian untuk service tipenya pilih aja yang IPVTP ya Kemudian jangan lupa untuk binding optionnya Ini di checklist 1, 2, 3, 4 ya Supaya nanti port LAN Yang ini bisa berfungsi semuanya Oke ya Kemudian SSID yang pertama di checklist juga Dan kita apply Oh sorry VAD ya Mana dia Ini matikan dulu ya Nah seperti ini Kemudian apply Nah ini sudah kita buat profile nya Atau rule untuk menuju bridge Ya teman-teman ya Kemudian langkah selanjutnya Kita tinggal sesuaikan nama WV nya ya Kita masuk ke menu WLAN Kemudian WLAN basic ya Dan selanjutnya disini kalian bisa rubah ya Disini ada 7i6c ya Ini bisa kita rubah sesuai dengan nama yang kita inginkan ya Saya buat aja modem si merah Kita kasih serinya ya Supaya nanti tidak bingung ya 4 C5 ya Ini untuk kodenya aja Kemudian Selanjutnya untuk auto thinkation mode ya Ini kalian matikan Kita pilih open Dan langkah terakhir kita apply Nah seperti ini Untuk menjadikan perangkat ini sebagai access point Nah selanjutnya tinggal kita tunggu ya Kemudian nanti kalian tinggal siapkan aja ya Kabel LAN ya Yang menuju ke modem utama kalian Atau ke modem orbital komsel Untuk perluasan jaringannya Karena ini bakalan kita pakai Untuk memperluas jaringan internet Oke ya Kita coba Nah setelah kita melakukan konfigurasi Selanjutnya tinggal kita hubungkan aja ya Kabel LAN nya ke port LAN yang ada di perangkat Huawei bekas Ini atau perangkat ONT Di sini saya sudah siapkan kabel LAN nya Kita tinggal masukkan aja di port Yang mana aja ya Tidak masalah Karena sudah kita bridge Kita masukkan aja di port yang ini Seperti ini Sudah kita alirkan sumber internetnya ke perangkat ini Selanjutnya tinggal kita Puji coba teman-teman ya Kita cari aja di sini Modem si merah 45 4C5 ya Kita hubungkan Nah seperti ini Kalau sudah minta login Atau muncul pop up login page Seperti ini Artinya dia sudah Sukses terhubung ke jaringan internet Nah seperti itu Cara melakukan konfigurasi perangkat ONT HS82 HS8145C5 Silahkan kalian coba Semoga terbantu Dan sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya